Terima kasih karena kalian lagi-lagi membantuku. Sama-sama nih, Mas. Kok kita bisa bareng sih? Emang kan kita dari lain selalu bareng. Emang nih, Mas mau kemana? Aku hendak ke mata air Cikawung, Paman, untuk mencari obat. Siapa yang sakit nih, Mas? Warga kampung Cikgorok, Paman. Mereka semua tiba-tiba saja sakit. Astagfirullahaladzim. Sakit apa nih, Mas? Jangan-jangan mereka kena wabah, mungkin. Bukan, Paman. Tapi mereka terkena ilmu hitam, yaitu guna-guna. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalau gitu, Mas, Paman nanterin. Paman tahu di mana mata air itu. Iya, Mas. Paman amin juga ikut atau kalau gitu, Mas? Ayo. Terima kasih, Paman. Karena kalian sudah mau menemanku. Sama-sama, Mas. Mari, Paman. Mari, ayo. Gusti Prabu. Hamba membawakan banyak sekali pendekar ilmu hitam kehadapan Gusti Prabu. Bagus, Gagak Rumahyo. Kalian, kalian harus tunduk menjadi prajurit Kerajaan Gandara. Baik, Murah. Baik, Murah. Kerja bagus, Gagak Rumahyo. Mulai sekarang, semua urusan, pertahanan istana, aku berikan kepadamu. Baik, Gusti Prabu. Terima kasih, Paman. Tubuhnya menggigil. Sepertinya dia perlu aku obat. Sepertinya tubuhnya menolak untuk aku obati. Semenjak Gusti Prabu meninggal dunia dan tubuhnya hancur, istana dikuasai oleh harga dana. Aku khawatir pajajaran angka tambah kacau. Kau benar. Sekarang kita terjebak dalam situasi yang sulit. Kalau kita membatah mereka, habislah nyawa kita. Sekarang, apa boleh buat? Kita tidak punya pilihan lain. Bicara apa kali? Apa yang berlaku? Bangun. Ampun. Ampun, Gusti Prabu. Bangun. Ampun. Ampun, Gusti Prabu. Hentikan! Arga dana. Apa yang sudah kau lakukan terhadap prajurit? Rupanya kau... Siliwangi. Ya, ini aku, Siliwangi. Aku memintamu untuk segera hengkang dari istanaku. Bagaimana mungkin aku adalah Raja Pajajaran? Karena aku telah diangkat oleh Nyai Dewi Samuda. Tidak ada seorang yang bisa mengambil istanaku selama aku masih hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!